Ini aku ingin menjelaskan cara membuat makanan basah untuk kucing. Ini ada ikan, ikan apa aja boleh ya. Ini ada tempe, ada wortel, dan ada agar-agar. Pilih yang rasa original ya. Kalau untuk ikan terserah. Ikan apa aja, kalau aku yang aku pakai ini adalah ikan tongkol. Selanjutnya, tempe dan wortel tadi kita potong dadu-dadu kecil. Kemudian, bahan-bahan tadi kita masukkan ke dalam wajan. Dan kita tambahkan air. Jadi, airnya sampai semua bahan terendam. Kemudian, kita masak sampai kira-kira 10 sampai 15 menit. Sampai semua bahannya matang dan lembut. Ini kita tutup biar cepat matang. Setelah semua bahan-bahan tadi matang, kita masukkan ke dalam chopper ataupun blender. Beserta sisa-sisa airnya. Kemudian, kita haluskan. Setelah itu, bahan yang halus tadi, kita masukkan ke dalam wajan. Kita campur dengan agar-agar dan 500 ml air. Aku sengaja memberi air banyak, karena kucingku lebih suka makanannya cair dan lembut. Kemudian, kita masak dengan api sedang dan diaduk-aduk. Kira-kira sampai airnya mendidih. Palingan cuma 10 atau 15 menit. Sama seperti kita memasak agar-agar biasa. Jadi, harus kita aduk-aduk dan jangan ditinggalkan. Setelah itu nanti, bahan-bahan tersebut, kita tuangkan ke dalam wadah. Dan setelah bahan-bahan ini dingin, nanti baru kita masukkan ke dalam kulkas, agar bisa tahan lama. Nah, ini makanan basah kucingnya sudah jadi dan sudah dingin. Dan siap kita hidangkan untuk makanan siang kucing kita pada hari ini. Ini Dupa sedang menyantap masakan basah yang dibuat oleh ibu tadi. Jadi, dia lap sekali. Kelaparan nampaknya ya. Nah, dan ini Ciku. Ciku juga menyantap makanan dengan senang. Terima kasih. Semoga berbanfaat.